ya Bismillah Assalamualaikum teman-teman nah kali ini saya ingin berbagi menanai strategi jualan tanaman ya ya di seri bisnis tanaman 5 strategi untuk jualan tanaman yang cepat laku ya nanti Insyaallah langsung saja yang pertama itu teman-teman bisa pilih warnanya yang cerah untuk apa untuk toko kemudian rak cat tembok kemudian juga warna pakaian ketika menjual ini adalah bicolor mostros bicolor Carnation ini poncowati ini simponia cerah Bagaimana karena warna cerah itu biasanya mengundang pembeli untuk datang ya terkesan ceria gitu terkesan menyenangkan hangat kayak gitu ya kalau warna-warna cerah pakaiannya putih kemudian biru muda kemudian juga ke hijau muda pakaian-pakaian warna-warna cerah gitu lah itu bisa teman-teman terapkan ke teman-teman teman-teman sendiri atau pegawainnya untuk pakaian yang cerah untuk cat cat tembok cerah itu bisa teman-teman pakai warna putih nah itu Nano ID belum ada edinya ini beli ya tanpa ID bisa cat warna putih bisa hijau warna-warna warnanya hijau hijau daun muda ya hijau daun muda itu untuk toko untuk raknya bisa warna biru kau yang kontras ya pilih yang kontras biru kalau cat temboknya putih bisa pilih warna biru bisa pilih warna pink yang cerah lah intinya tunggu yang kedua kalau buat spanduk atau background untuk pamflet pamflet itu usahakan desainnya menarik kemudian tonjolkan satu kata kuncinya yang menarik seperti apa Biasanya kata kunci yang menarik itu kayak diskon kemudian bonus gratis gitu ya tuh kata-kata tonjolkan sebagai contoh media tanam merk Wow di Marwah beli dua gratis satu harga satunya 15 beli 200 bonus 100 Nah itu kan menarik ya beli seratu beli dua bonus satu itu terus warna juga kontras jadi backgroundnya semisal putih ya putih cerah kemudian untuk tulisannya bisa merah di shadow sama hitam atau backgroundnya itu biru muda bisa merah dengan hitam gitu ya warna tulisannya kemudian yang ketiga yang ketika bisa menggunakan kata-kata yang persuasif ya tapi kata-kata persuasif ini harus tetap jujur ya jangan jangan yang ada-ada jujur gimana semisal stok terbatas sisa 50 gitu ya jangan kan stok terbatas sisa lima ternyata di kebun masih ratusan itu kan eh berbohong ya jadi harus tetap jujur kemudian kata-kata persuasif juga diskon 50% hanya hari ini Nah itu ya atau hanya pekan ini hanya berlaku bulan ini hanya berlaku pekan ini hanya berlaku tiga hari itu kan kata-kata persuasif yang membuat pembeli wah nekak gage-gage tuku gelak kentean ini ya Nah itu bisa teman-teman terapkan yang ketiga kemudian yang keempat beri penawaran yang menarik penawaran apa seperti bonus kemudian juga diskon kemudian free ongkir itu bisa kalau online kemudian bisa free untuk pembuatan tamannya free biaya taman asal tanamannya mencapai sekian sekian ratus pot atau sekian juta itu bisa untuk gratis pemasangannya di taman karena kita juga pernah denger di daerah Jawa Timur itu ada satu nursery pemasangan ke tamannya gratis asal biaya tanamannya sekian gitu ya yang terakhir itu bisa membuat suasana toko yang menyenangkan kalau suasana tokonya itu menyenangkan itu terkesan mereka nyaman ya kemudian secara tidak sadar membeli banyak tanaman karena perasaannya nyaman itu menimbulkan eh spontan baying ya jadi pertama kok datang ke tempat temen-temen itu cuma pengen beli media eh kok jadi beli tanaman hias beli polybag beli pot beli macem-macem nah kita beberapa kali seperti itu ya eh tetangga itu datang banget cuma pengen beli stroberi lakukan pulang-pulang bawa banyak banget Alhamdulillah rezeki ya ya mungkin itu dulu lima strateginya nanti kita akan jabarkan di video lain Insyaallah ya semoga Allah mudahkan semoga bermanfaat